Oke, seperti yang tadi Pak Matias jelaskan bahwa bisnis ini bisa dikembangkan secara global. Benar nggak sih? Nah, sekarang saya akan mengundang teman-teman dari berbagai negara yang sudah menjalankan bisnisnya. Jadi, kita bisa sama-sama dengarkan sharingnya. Dan teman-teman silahkan pilih dengar dengan pilihan bahasa masing-masing di language interpretation ya. Yang pertama, saya akan mengundang teman kita, sister kita dari Indonesia dengan background seorang dokter dari Aceh ya. Yang pertama, saya akan mengundang dokter Yuli. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuli Sartika, rukal dari Banda Aceh, Indonesia. Background saya dokter spesialis. Saya menjadi dokter sudah sekitar 22 tahun lebih dan bertugas di salah satu rumah sakit pemerintah. Nah, alasan saya bergabung bersama dengan FFG BizWord itu karena saya ingin punya sebuah bisnis, tapi sayangnya saya nggak punya pengalaman untuk bangun sebuah bisnis. Dan saya melihat di FFG itu punya mentor pembimbing dan itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih dokter Yuli sharingnya. Nah, tadi kan dari Indonesia ya, dari Aceh. Nah, sekarang kita akan terbang ke Kambodia. Kita akan undang brother kita dari Kambodia, yaitu Fatanea. Selamat malam. Selamat malam, semuanya. Nama saya Fatanea, dari Kambodia. Sekarang saya adalah pengusaha dan CEO di firma finansial di negara saya. Dan sebabnya saya bergabung bersama FFG BizWord adalah karena saya ingin mempunyai kepercayaan finansial dan kepercayaan finansial. Dan terutama saya ingin mempunyai kepercayaan finansial. That my current business and my current job cannot be what I want. Thank you. Oke, thank you Fatanea. Nah, dari Kambodia kita sekarang akan terbang lagi ke Timor Leste ya. Saya akan mengundang sister kita dari Timor Leste, yaitu Ibu Maria. Selamat malam. Oke, hai selamat malam. Nama saya Maria Sonbay dari Timor Leste. Saya dulunya bekerja di bank 10 tahun. Kemudian saya mengundurkan diri dan saya membantu suami saya di perusahaannya. Dan saya aktif di dalam kegiatan gereja. Alasan saya bergabung dengan FFG dan BizWord adalah karena saya senang sekali bertemu dengan banyak orang. Dan dengan pertemuan itu membantu saya untuk terus bertumbuh. Dan juga saya memperoleh penghasilan dari hasil pertemuan itu. Akhirnya, orang-orang tersebut menjadi bagian dari keluarga saya. Thank you. Thank you, Ibu Maria sharing-nya. Nah, dari Timor Leste kita balik lagi ke Indonesia ya. Berikutnya yang akan sharing adalah teman kita, Bapak Jalal. Selamat malam, Pak Jalal. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Jalal Wahyuti. Saya dari Indonesia, tepatnya di Kota Kudus. Sebelum bergabung di FFG, saya bekerja di satu perusahaan farmasi yang bisa dikatakan terbesar di Indonesia ya. Saya sebagai brand manager. Kemudian saya mengambil keputusan setelah bergabung dengan FFG ini. Karena saya ingin benar-benar memiliki satu bisnis sendiri yang benar-benar bisa saya kembangkan di seluruh kota di Indonesia. Bahkan dengan bimbingan mentor-mentor yang ada, saya bisa kembangkan di berbagai negara. Sehingga benar-benar pasif income itu terjadi dalam hidup saya karena bergabung dengan FFG dan Business Work ini. Thank you, terima kasih. Terima kasih, Pak Jalal. Nah, sekarang dari Indonesia kita terbang lagi nih ya, ke Hong Kong. Ada sister kita, Ivy, dari Hong Kong. Hai, Ivy. Halo, hai, kita. My name is Ivy from Hong Kong. Yeah, I work in a top global company as executive for 30 years. And my earning at that time is already 5 digit US. And why I join FFG? Because I want to have a global business and also earning passive income. Yeah, thank you so much. Thank you, Ivy. Nah, dari Hong Kong malam ini pokoknya kita jalan-jalan online ya. Dari Hong Kong, sekarang kita menuju ke Cambodia lagi. Akan ada sister kita, Helen, yang akan sharing dari Cambodia. Halo, Helen. Hai, I'm Helen in Phnom Penh, Cambodia. And I used to work in one of international banks, in Phnom Penh for 70 years. Yeah, and why I join this business? Because I want financial free and time free and travel around the world. Because this business is not local, it's not local, it's global. So my dream come true. Thank you. Setelah dari Cambodia, sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Ya, Pak Ciwi dari Indonesia. Salam malam, Pak. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Ciwi, saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Oke. Sepanjang karir saya, saya ini adalah seorang akuntan. Tepatnya orang yang sebutnya auditor. Ya, jadi saya sebagai audit partner di salah satu international consulting firm yang terkemuka. Oke. Alasan saya bergabung di FOG ini adalah karena adanya secure sustainable income untuk keluarga saya. Sehingga menurut saya, ini akan membuat keluarga saya akan secure untuk di masa depannya. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ciwi. Nah, ini ada sharing terakhir ya. Dari Solomon Island. Mungkin ada beberapa yang belum pernah dengar ya, Solomon Island itu di mana ya. Tapi menariknya bisnisnya berkembang di sana ya. Akan ada sister kita dari Solomon Island yang akan sharing, yaitu Teresia Aluta. Good evening, Teresia. Thank you so much for this opportunity to share. Yes, my name is Teresia Aluta. I'm from the Solomon Islands. I used to work for a private packaging company in the Solomon Islands for 14 years. I work as an accounting clerk. And I resigned in 2019. Because I wanted to look after my children. I'm having problem with other nannies that look after my children. Yeah, so the reason I'm doing FFG now is because I really wanted to spend time with my family, looking after my children, my four children. And also, I was looking forward to traveling around the world. That's my big dream. Yes, thank you. Thank you, Teresia.